Menyaksikan Breaking News Kompas TV, ini adalah gambar terbaru dari PG Setiawan yang tiba di kampung halaman. Pasca gugatan pra-peradilannya atau permohonan pra-peradilannya ini dikabulkan oleh hakim pada Senin siang kemarin. Ini adalah gambar terbaru yang kami miliki perjalanan pulang dari PG Setiawan yang tiba di kampung halamannya yang disambut oleh pihak keluarga. Perjalanan pulang dari PG Setiawan, korban salah tangkap dari Polda, Jawa Barat tiba ke kampung halaman. Lebih lengkap akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon. Aray? Aray, Anda gambarkan kepada kami suasana terkini di sana seputar kepulangan PG Setiawan ke kampung halamannya, Aray? Ya, baik, Maido di studio dan saudara bisa dirasikan langsung di layar kaca Kompas TV, di mana PG Setiawan bersama Ibu Partini dan dua orang adiknya disambut riuh di ketang warga di Blok Simajang, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kaupat, dan Cirebong. Ketangan PG disambut riuh warga sekitar yang sudah menunggu sejak beberapa jam lalu, bahkan sejak pagi. Tampak sekali terdengar suara atmosfer di lingkungan sekitar sini bahwa berbagai macam cara dan upaya untuk menyambut kedatangan PG Setiawan di rumahnya. Kami terus mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi dan menemani PG Setiawan di rumah. Kami terus mengikuti Proses iring-iringan warga sekitar yang berdoa maju. Ada satu, oh ini kepala desa, kepala desa menyiapkan, memberikan kue untuk Pegi Setiawan. Ini adalah suasana terkini kepulangan Pegi Setiawan yang tiba di kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Ini disambut oleh perangkat desa. Ini adalah salah satu langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang memutuskan status tersangka bagi Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak sah dan juga batal. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung ini usai Hakim Tunggal, Eman Sulaiman mengabulkan gugatan peradilan yang diajukan oleh pihak Pegi Setiawan dan juga kuasa hukumnya. Anda bisa lihat ini adalah pihak keluarga, ini adalah ibunda dari Pegi Setiawan yang senantiasa setelah Pegi pun dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki delapan tahun silam. Ini selalu setia untuk mendampingi sang anak untuk mendapatkan keadilan. Keluarga juga terus mengikuti jalannya sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Isak Tangis Keluarga, Isak Haru Tangis Keluarga juga mengiringi kepulangan Pegi ke pihak keluarga, keluarga yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Kepulangan Pegi ini memang sudah dinantikan oleh pihak keluarga dan juga warga di tempat tinggalnya yang berada di Desa Kepongpongan, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sejak selasa pagi tadi. Sejumlah warga memang sejak selasa pagi tadi sudah berkumpul di sebuah rumah atau rumah Pegi Setiawan di Desa Kepongpongan, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Rumah Pegi Setiawan dan juga orang tuanya selasa sore ini sudah dipadati perangkat desa dan juga warga yang menyambut kepulangan Pegi Setiawan di kampung halamannya. Banyak tetangga dan juga kerabat yang memeluk dan juga bersalaman untuk menyampaikan ucapan syukurnya dan juga ucapan selamat atas bebasnya Pegi Usai dituduh sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pegi Setiawan, sodara yang merupakan korban salah tangkap dari Polda, Jawa Barat. Usai lepas dari jeratan kasus pembunuhan Fina dan Eki kini tiba di kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Anda bisa lihat ini Pegi terus dan senantiasa ditemani oleh sang ibu. Pegi Setiawan, Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!